Hai 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 assalamualaikum, jumpa lagi nih dengan Mimin bagaimana kabarnya kalian semua Udah-udahan selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin Nah kali ini Mimin mengajakin kalian untuk virtual jalan-jalan ke Dusun Semilir Seperti yang kita ketahui ya guys, Dusun Semilir ini masih satu grup dengan Dusun Devilas Maka dari itu ketika Mimin menginap di Dusun Devilas, Mimin tuh dapet tiket gratis untuk masuk ke Dusun Semilir Setelah puas berenang-berenang di pool play site 1, Mimin tuh akhirnya memutuskan lewat jalur khusus tamu untuk masuk ke Dusun Semilir Arsitekturnya tuh unik banget loh guys, karena memang bentuknya tuh kayak stupa-stupa yang ada di Candi Borobudur Jadi pantesan aja tempat ini tuh hits banget dan instagramable banget, jadi banyak spot foto yang bisa kalian pergunakan untuk kalian foto-foto Dijamin kalian punya banyak koleksi foto yang kece-kece banget pokoknya Mimin tuh ngerasa pada saat kesini itu tuh bener-bener kayak paket lengkap banget, komplit banget, jadi sempurna banget Iya gak sih guys, udah dapet penginapan, dapet juga ke taman wahana bermain, terus kita juga bisa cuci mata Jadi udah wah oke banget deh ketika disini dan harganya juga masih reasonable banget sih menurut Mimin Sekarang Mimin mau ngajakin kalian untuk naik bugi car, karena Mimin bawa orang tua, maka dari itu kita mau keliling-keliling di Dusun Semilir ini Naik bugi car aja guys, supaya juga betisnya ya gak teriak-teriak ya guys Karena kan memang lumayan juga perjalanan, kita udah ini hari kelima, jadi maka dari itu kita mutusin untuk kelilingnya pake bugi car aja guys Oh iya sebelum lanjut cerita, Mimin mau minta tolong nih sama kalian semua guys untuk bantu support Mimin Dengan cara di subscribe, like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya Dan kalian juga bisa follow IG maupun TikTok Mimin ya Guys karena ini road trip to Java series, maka dari itu untuk kalian tau nih video lengkapnya Kalian wajib untuk nonton part-part sebelumnya ya guys Oke sekarang kita kembali ke reviewan ya guys Kalau kalian mau naik bugi car, harga Rp120.000 itu 15 menit Tapi dengan supir ya guys, kalau kalian lepas kunci Rp120.000 itu 30 menit Nah karena Mimin ngambil 1 jam, jadi harganya Rp240.000 Tapi kalau kalian lepas kunci, kalian wajib untuk ninggalin sim kalian Nah guys, ini adalah namanya Banyu Biru Untuk tiket masuknya ke sini itu Rp20.000 di luar tiket masuk ke kawasan desu semilir Ecopark ya guys Mimin tuh seneng banget guys kalau ekonomi di Indonesia ini bangkit kembali Salah satunya adalah yang bisa membangkitkan itu wisata Kemudian ada pendidikan bisa berjalan kembali, perkantoran dan mall-mall tuh udah mulai dibuka lagi Jadi kita juga berharap mudah-mudahan kita tuh bisa beraktifitas secara normal Tapi karena saat ini masih ada covid, jadi Mimin mau menghimbau nih ke kalian semua Kalau kalian pergi ke tempat wisata, kalian juga harus tetap yang namanya menerapkan prokes dengan ketat Ya dengan menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker dengan baik Karena kalau kalian sehat, kalian juga akan melindungi orang-orang yang di sekitar kalian Untuk latihan uji nyali, Mimin mau ngajakin kalian untuk masuk ke Oma Sung nih guys Oma Sung ini sebenarnya rumah hantu ya guys Cuman Mimin tuh penasaran kayak gimana sih dalamnya Makanya Mimin berdua nih sama anak Mimin Kita mau uji nyali, dan udah gitu yang menaiknya di sini tuh gak naik kereta atau gak naik kendaraan guys Jadi kan ada tuh yang beberapa tempat wisata yang menggunakan kereta ya biasa di dalam Ini tuh jalan kaki guys, jadi kalau bingsan yaudah di dalam Nah maka dari itu akhirnya Mimin nyoba nih sama anak Mimin kayak gimana sih Tapi ternyata agak-agak ngeri-ngeri sedap juga mungkin karena kondisinya di dalam tuh gelap ya guys Jadi kan atau sendiri menambah kesan creepynya tuh makin berasa kental gitu Ini jalur masuk untuk naik ke perosotan pelangi guys Nah perosotan pelangi ini yang paling terkenal banget di Dusun Semilir dengan ketinggian 150 meter Wow amazing banget gak sih guys Jadi mungkin kalau Mimin yang naik di atas itu udah deg-degan banget kali ya Karena nyali Mimin tuh gak segede anak-anak Mimin guys Tuh anak-anak Mimin abis naik dari perosotan pelangi Dan mereka tuh memang seneng banget dan happy banget ketika naik si perosotan ini Untuk biayanya 15 ribu ya guys Sekarang anak Mimin nih lagi pengen banget renge-renge Tadi mau main capit snack guys Nah kalau kalian bisa lihat di timezone kan ada tuh yang namanya mesin capit boneka Kalau ini mesin eh kok pake mesin capit anak capit snack Ngarang Mimin Ya pokoknya gitulah karena gak ada namanya Mimin juga bingung Ini tiketnya 40 ribu ya guys Lihat anak Mimin tuh ditarik Kemudian di nanti turun ke bawah dan ngambil snack Jadi ngambil snack itu jadi serauk gitu guys Jadi terserah anak-anak gimana caranya mau ampe di kaki diambil si snacknya ini Nah yang lucunya lagi karena anak Mimin kan masih kelewat kecil banget guys Dia mah malah pilih makanannya dia suka guys Mendingan kalau begini mbak ya Daripada bayar 40 ribu untuk main begini Mendingan Mimin bawa ke Maret Lumayan 40 ribu dapet ya lumayan lah dapet 5 biji Atau 6 biji gitu kan Ini gak dia pilih Alhasil yang didapat gak banyak guys Ya tapi gak bapak lah Yang penting dia seneng banget kan Akhirnya bisa ngerasain gitu Gak nangis tadi gak ngeliat temen-temen ya pada naik Jadi gak cuma jadi penonton guys Nah sekarang nih anak Mimin yang ketiga dan kedua juga ikut main Bagi kamu yang kipoppers Kalian juga bisa nih main-main ke gang 6 Disini bener-bener ada semua tuh yang berbobo-bobo korean style guys Jadi kalian disitu juga akan nemuin ada tangan Sarangeo Eh Sarangeo Mimin bisa kan Nah kebetulan kalau Mimin kan masanya tuh dulu ya Suka kipopnya Jadi kayaknya sekarang udah gak up to date banget deh sama nama-namanya Nah ini ada artis artis korea Yang memang bentuknya cuma patung-patung doang sih guys Tapi kalian bisa berfoto-foto disini Terus kemudian juga ada panggung Dimana kalian bisa lihat superstar kipop kalian Nah jadi kalian bisa tuh ala-alan anak-anak korean sekarang Yang bisa kalian foto-foto di atas panggung itu Disini kalian juga akan disambut dengan musik angklung ya guys Udah asik banget sambil duduk menikmati musik angklung Pokoknya kece banget lah Yuk sekarang Mimin mengajakin kalian untuk mampir ke Omah Dolan Nah Omah Dolan ini adalah areanya anak-anak guys Jadi kalau kalian punya anak usia dari 1 tahun hingga dengan 9 tahun Ini tuh tempatnya mungkin menurut mereka surganya anak-anak ya Karena memang mereka bisa naik prosotan Kemudian naik kemudian puter Dan yang lain-lain Untuk range harganya Dari 5.000 sampai dengan 20.000 satu wahana permainan Sekarang Mimin mengajakin kalian ke tempat yang ala-ala Eropaan guys Jadi ini juga adalah salah satu spot instagramable buat kalian Jadi kalau kalian foto-foto disini banyak banget Mimin pastikan kalian punya koleksi foto yang kece-kece banget Nah disini juga ada wahana gondolanya ya guys Jadi kalian bisa naik gondola dengan biaya sekitar 25.000 kalau gak salah Kalian bisa kelilingi seputaran alun-alun Eropa ini Kalau Mimin sih sebutnya kayak Venezianya ya Karena romantis banget gak sih Kalau kalian naik bareng pasangan kalian Terus berfoto-foto dijamin Kayaknya orang-orang gak bakal tau Kalau ini tuh sebenernya adanya di Semarang guys Skip 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 Karena dari tadi Mimin udah kasih tau nama wahana-wahananya Tapi rasanya kalian juga pengen banget kan tau berapa aja sih tarifnya Nah Mimin sebutin satu-satu ya guys Sepeng ingetan Mimin Jadi ini sesuai dengan ingetan Mimin ya guys Kalau untuk perosotan pelangi itu harganya 15.000 Kemudian kereta wisata 20.000 Gondola 25.000 Invertable itu 15.000 Sepeda 15.000 Omah suwung atau rumah hantu itu 15.000 Kemudian true lupak 10.000 Memancing kelinci itu 10.000 Feeding animal alas tirta 5.000 Feeding hiu 10.000 Dan omah dolan dari 5.000 sampai dengan 20.000 Nah itu adalah harga-harga dari wahana yang ada di desun semilir Ecopark Guys ini pintu masuk di area desun semilir bagian mallnya ya guys Nah kalau kalian mau masuk ke sini kalian wajib untuk di cek suhu tubuh Pokoknya proknya seketat banget Untuk masuk ke desun semilir Ecopark HTM dari sini itu 35.000 guys Nah kalian nih harus hati-hati ya Kalau kalian bawa anak-anak kalian ke sini Siap-siap deh guys Duitnya bakal habis Jadi bagi kalian yang omah-omah siap-siap ya Anak rengsek-rengsek nih guys sama kayak Mimin Disini pusat oleh-olehnya ya guys Jadi disini banyak banget barang-barang khas Semarang Dan ini adalah karya anak negeri guys Jadi kalau kalian mampir ke Semarang Kalian wajib banget untuk mampir ke sini Selain disini juga ada pusat oleh-oleh Disini juga ada kulineran guys Kulinerannya tuh bener-bener juga khas Semarang Dari angkringan Terus kalian juga bisa all you can eat Dapet nasi dan lauk Pauk Pokoknya ada cafe Pokoknya lengkap banget deh Karena disini juga ada beberapa spot Yang memang mengusung tema UMKM Maka dari itu yuk kita bakitkan Ekonomi bangsa kita saat ini Guys ini adalah arah ke wahana permainan Dan cantik banget ya Jalannya tuh bener-bener ngebuat kita tuh enjoy Dan banyak banget kulineran-kulineran yang bisa kalian nikmati Dan yang satu lagi Kalau kalian mau tau ini alamatnya ada dimana Kalian bisa saksikan di Dusun The Villas Pulpli Side 1 Yang Mimin udah keluarin di kemarin ya guys Sampai jumpa Sepertinya reviewan Mimin udah cukup ya guys Kita udah capek banget main di Dusun Semilir Eco Park Yang cantik banget ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa untuk terus saksikan Road Trip to Java hari selanjutnya ya guys Mau kemana Mimin kalian pasti mau tau kan Jadi stay tune terus di channel Mimin Dan sampai jumpa Have a nice day and bye-bye Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh